Intro Halo apa kabar pemirsa? Tau pesan kami ingatkan untuk tetap patuhi protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi pemerintah. Semoga Anda yang di rumah atau dimanapun Anda berada, melakukan hal yang sama dan semoga kondisi terbaik menyertai Anda. Bersama saya, Milani Eka akan mengabarkan informasi teraktual seputar Universitas Negeri Surabaya dalam cendela UNESA. Rektor UNESA helat rapat koordinasi implementasi program Gerakan Nasional Revolusi Mental 2022 bersama Forum Rektor Indonesia secara hybrid. LTM PT tinjau langsung pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBKS BMPTN 2022 di UNESA dan Kampus Mitra. Dan pemirsa inilah informasi selengkapnya. UNESA gelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 secara serentak. Kegiatan ini diikuti para pimpinan dan pegawai Universitas Negeri Surabaya secara hybrid dan terbatas di Lobby Rektorat Kampus UNESA Lidawetan Surabaya. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang ke-114 ini jatuh pada tanggal 20 Mei 2022 bertema Ayu Bangkit Bersama. Tema ini dipilih agar Harkitnas dapat menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk bersama-sama mengobarkan semangat bangkit dari pandemi COVID-19 yang lebih dari dua tahun telah menggoyahkan berbagai aspek kehidupan. Dalam upacara kali ini, Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof. Dr. Dur Hasan Emkes atau Akrab Risa Paca Hasan bertugas menjadi pembina upacara yang turut menyampaikan Naskapidato, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Upacara Harkitnas ini dihadiri para pimpinan selingkung UNESA baik secara luring di Lobby Rektorat maupun secara daring melalui Zoom Meeting dan Youtube KC Media by UNESA. Jadi upacara Hari Kebangkitan Nasional untuk tahun ini temanya adalah Ayu Bangkit Bersama. Artinya apa? Bahwa bangsa Indonesia, termasuk semua civitas akademika UNESA harus bersama-sama untuk mengimplementasikan dari perjuangan Bung Tomo waktu itu pada kebangkitan nasional hari ini. Harapannya adalah kita harus tetap tangguh dan mampu beradaptasi di era ketidakpastian global ini. Artinya apa? Bahwa momentum kebangkitan nasional ini menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia, bagi civitas akademika Indonesia untuk bersama-sama bangkit memajukan bangsa Indonesia melalui upaya-upaya peningkatan SDM dan yang lain-lain. Suasana upacara di Lobby Rektorat berlangsung secara khidmat dengan mengenakan busana batik dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dari Surabaya, Tia Hezar dan Torik Alisbah melaporkan. Dalam upaya implementasi Program Gerakan Nasional Revolusi Mental 2022 atau GNRM, Forum Rektor Indonesia atau FRI bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selaku Ketua Program Kerja GNRM, Rektor UNESA adakan rapat koordinasi bersama berbagai pihak secara hybrid, serta bersamaan dengan hal tersebut dilakukan penadatanganan kerjasama atau MOU bersama Universitas Islam Malang atau UNISMA. Universitas Islam Malang UNISMA kunjungi Universitas Negeri Surabaya UNESA serta hadir rapat koordinasi Forum Rektor Indonesia FRI yang berlangsung secara hybrid di gedung Rektorat Lantai 8 UNESA Lidawetan. Dalam kegiatan tersebut, dihadiri oleh Rektor UNISMA Prof. Dr. Haji Maskuri MSI, didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Prof. Dr. Andes Haji Junaidi MPD PhD, bersama dengan Rektor Universitas Negeri Surabaya Prof. Dr. Nurasan MKES, juga didampingi oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Prof. Dr. Bambang Yulianto MPD. Penadatanganan MOU kerjasama tersebut, diharapkan dapat memperkuat hubungan antara UNESA dengan UNISMA, khususnya dalam implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, UNESA gelar rapat koordinasi dengan Agenda Pembahasan Program dan Anggaran Implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM di Forum Rektor Indonesia FRI kerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan rapat koordinasi berlangsung secara hybrid melalui Zoom Meeting yang membahas dua program strategis yakni penyusunan program dan anggaran implementasi Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM 2022 serta perumusan gerakan penanaman 10 juta pohon yang akan dilakukan secara serentak di Indonesia. Dihadir langsung oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, PMK, Didi Suhardi, Rektor Universitas Maliku Saleh, Profesor Dr. Insinyur Haji Herman Fitra, ST, MT, IPM, ASEAN Engineering, serta Sekretaris Direkturat Pengabdian kepada Masyarakat UGM, Dr. Insinyur Ambar Kusumandari, MES. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kegiatan yang dirancang oleh Forum Rektor Indonesia, FRI ini merupakan salah satu bentuk sumbangsih kontribusi perguruan tinggi di Indonesia untuk Bumi Pertiwi. Dari Surabaya, tim Liputan KC Media melaporkan. Lembaga Tas Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, lakukan kunjungan ke Universitas Negeri Surabaya, guna tinjau langsung pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN 2022. Pada kunjungan kali ini, tim LTMPT berfokus pada monitoring dan evaluasi pelaksanaan UTBK di kampus mitra. Demi kelancaran pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK SBMPTN, lembaga tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT, lakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan UTBK gelombang 1 pada 20 Mei 2022. Bertempat di ruang sidang BAKPK lantai 2, kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan LTMPT, Ahmad Syarif, SSN, MSD, PhD, Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan Emkes, Jejaran Wakil Rektor, Kepala Satuan Admisi UNESA, Tim Humas, Kepala Biro, dan PPTI. Agenda Monef kali ini berfokus pada pelaksanaan UTBK di kampus mitra, yaitu Universitas Nadatul Ulama Surabaya. Hal ini dilakukan karena di beberapa wilayah, kerap dijumpai permasalahan pada pelaksanaan UTBK di kampus mitra. Ahmad Syarif, SSN, MSD, PhD, selaku perwakilan tim pelaksanaan LTMPT mengatakan, pelaksanaan UTBK di kampus UNESA sudah baik, bahkan bisa menjadi contoh bagi pelaksanaan UTBK di kampus lainnya. Kalau di sini sih baik, kalau di sini sih saya belum menjumpai masalah kalau di sini, bahkan rasanya ini bisa jadi contoh gitu ya, bagi-bagi yang lain gitu, kalau pelaksanaan satu terkait dengan ketersediaan sarana-persanaan sudah cukup baik. Petunjuk kolokasi juga cukup baik. Pengaturan prokes dan pengaturan bagaimana pelaksanaan juga sudah cukup baik. Jadi secara umum tidak ada masalah. Kemudian yang uniknya karena di UNESA ini kan pelaksanaan untuk yang berkebutuhan khusus ya. Tadi saya juga wawancara sedikit dengan pengawas. Mereka juga mengawasi dengan baik menyampaikan juga hal yang terkait dengan pelaksanaannya. Jadi saya pikir sih sudah sesuai dengan apa yang dimintakan gitu ya, yang ditentukan di POB-nya pelaksanaan UTBK oleh LTMPT. Perwakilan LTMPT Ahmad Syarif SSN MSD PSD menyampaikan, biasanya temuan kekurangan pelaksanaan UTBK sering terjadi di kampus mitra. Pelaksanaan UTBK SBMPTN 2022 Gelombang 1 diikuti sebanyak 22.140 peserta yang terbagi dalam tiga titik lokasi ujian, yaitu kampus UNESA Ketintang, Lidah Wetan, dan Kampus Mitra Unusa. Sebelum menuju kampus mitra, Tim Monef melakukan kunjungan ke ruang training center dan gedung perpustakaan guna meninjau lebih lanjut pelaksanaan UTBK di Universitas Negeri Surabaya. Dari Surabaya, tim liputan KC Media melaporkan. Peringati Hari Keluarga Nasional, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bimbingan Konseling UNESA Gelar Webinar Nasional Bimbingan Konseling Tokso Inspiration Bikotoksen 2022 dengan tema Mengenal Toksik Parenting, Mendidik Tanpa Menghardik Secara Daring. Kegiatan ini diadakan guna menambah kesadaran tentang pola asu yang baik dan sehat di dalam keluarga. Kegiatan webinar Nasional Bikoteksen 2022 ini digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada 22 Mei 2022. Kegiatan yang digelar di Pendopo Fakultas Ilmu Pendidikan UNESA ini diikuti oleh 131 peserta mahasiswa UNESA dan umum. Meskipun dilakukan secara daring, para peserta mengikuti jalannya webinar dengan antusias dan interaktif. Kegiatan ini diadakan untuk menambah wawasan tentang parenting agar kedepannya masyarakat memiliki kepedulian tentang kesadaran kesehatan pola asu keluarga dengan cara meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual anak. Hadir sebagai pemateri pada webinar tersebut, antara lain, Dr. Miftah Kuljana, SPSI-MSI Psikolog, selaku dosen psikologi UNESA, dan ketua pengembangan karakter dan layanan BK. Dr. Diana Rahmasari, SPSI-MSI Psikolog, selaku dosen psikologi UNESA, dan ketua Satuan Mitigasi Krisis Center UNESA. Dr. Miftah Kuljana, SPSI-MSI Psikolog, menyampaikan bahwa toxic parenting merupakan kondisi di mana orang tua tidak mampu memberikan kebutuhan fisik dan psikologis anak sehingga dapat menghambat kinerja dan kesehatan mental anak. Pola parenting sangat mempengaruhi mental anak. Oleh sebab itu, dengan adanya webinar ini diharapkan dapat meminimalisir pola asu yang bersifat toxic parenting menjadi pola asu yang baik dan sehat terhadap mental anak. Dari Surabaya, tim Liputan KC Media melaporkan. Grand Final Pemilihan Mahasiswa Berprestasi atau Filmapres, Universitas Negeri Surabaya tahun 2022 telah digelar. 20 finalis memperebutkan juara dalam 4 kategori dengan beradu gagasan kreatif di depan para juri pada acara yang berlangsung secara hybrid di Gedung Auditorium Lantai 11 Rektorat UNESA. Universitas Negeri Surabaya UNESA gelar Grand Final Pemilihan Mahasiswa Berprestasi atau Filmapres 2022. Acara diselenggarakan di Gedung Auditorium Lantai 11 Rektorat UNESA serta disiarkan melalui kanal YouTube Mawal UNESA. 20 finalis memperebutkan gelar Mawapres dalam 4 kategori meliputi Sarjana Utama, Sarjana Muda, Diploma Utama, dan Diploma Muda. Adapun pembagian kategori tersebut didasarkan pada jenjang pendidikan dan tingkat semester finalis. Sebelumnya, para finalis telah melewati beberapa proses seleksi dengan indikator penilaian meliputi penilaian dokumen portofolio prestasi akademik dan non-akademik, seleksi gagasan tertulis, tes kemampuan bahasa Inggris, serta tes wawasan kebangsaan. Dr. Warju SPD STMT, Ketua Pelaksana Filmapres UNESA 2022, menyampaikan bahwa Filmapres dapat menjadi rule model kompetisi di kemahasiswaan karena dalam kompetisi ini, kualitas mahasiswa dinilai dari kemampuan akademik serta non-akademik. Filmapres ini saya rasa menjadi rule model bagi seluruh lomba-lombaan dari kemahasiswaan karena memang filmapres ini paket komplit. Jadi mahasiswa dinilai dari isi akademik, non-akademik, kemudian kemampuan bahasa Inggris dan kemampuan menulis gagasan kreatif. Pada inti acara, finalis diminta untuk mempresentasikan gagasan kreatif menggunakan bahasa Inggris di depan ketiga dewan juri, yaitu Saiful A6 PhD, Dr. Siva Indana MPD, dan Lina Purwaning Hartanti SPD M.I.L. dilanjutkan dengan menjawab pertanyaan dewan juri seputar gagasan kreatif. Di penghujung acara, Panitia mengumumkan pemenang filmapres UNESA 2022, Iqbal E. Nurizki dari S1 Pendidikan Fisika, raih juara 1 kategori sarjana utama. Selanjutnya, Faizu Rahmani dari S1 Pendidikan Luar Biasa, raih juara 1 kategori sarjana muda. Sedangkan Laskar Intifada dari D4 Administrasi Negara, keluar sebagai juara 1 diploma utama. Dan Kartika Ayu dari D4 Transportasi, raih juara 1 kategori diploma muda. Juara firmapres ini nantinya akan mewakili UNESA dalam ajang pemilihan mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Dari Surabaya, Putri Syofi dan Tambang Waskito melaporkan. Laporan Grand Final Filmapres UNESA 2022 tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jika ada kabar menarik di sekitar Anda, Anda bisa bergabung dengan kami melalui Citizen Journalism dan kirimkan ke email redaksi.unesatv at unesa.ac.id. Dan tentunya untuk tetap memutahirkan informasi Anda seputar Universitas Negeri Surabaya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Saya Milena Eka, tetap sehat dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!